Pemirsa Persatuan Guru Nahdato Ulama mengklaim jamu tradisional yang mereka buat dengan berbahan dasar, cairan kepiting darah biru bisa mencugah hingga menyembuhkan orang yang terpapar, maksud kami COVID-19. Bahkan saat ini pun sudah ada lebih dari 350 orang yang sembuh dengan menggunakan jamu yang mereka produksi tersebut. Jamu tradisional berbahan dasar, cairan kepiting darah biru tapal kuda ini diklaim Persatuan Guru Nahdato Ulama bisa mencegah hingga menyembuhkan orang yang terpapar COVID-19. Salah satu penyintas COVID-19 yang merupakan ASN, Muftiah Yulismi menyatakan dirinya terpapar COVID-19 pada 22 Februari lalu dengan CT22. Tapi dengan hanya mengkonsumsi jamu tersebut, tanpa menggunakan obat lainnya, dalam 10 hari dirinya sudah dinyatakan negatif COVID-19. 22 Februari saya terpapar dengan CT22, artinya tingkatnya terpaparan di tubuh saya tinggi, saya tidak menggunakan obat apapun, saya hanya mengkonsumsi jamu ini. Pagi dan malam, 3 hari berturut-turut dan selanjutnya saya konsumsi yang dalam bentuk kapsul, Alhamdulillah di hari ke-10 saya PCR lagi, saya swab lagi dan hasilnya sudah negatif. Menurut salah satu anggota LPPT bergunu, Asep Rukmana pun menyatakan, pihaknya sudah menyembuhkan lebih dari 350 orang yang terpapar COVID-19 dengan menggunakan jamu yang terbuat dari cairan kepiting darah biru dan dua bahan herbal lainnya. Meski begitu, pihaknya mendukung program vaksinasi, tapi ingin pemerintah menyadari dunia modern bisa diselaraskan dengan dunia tradisional. Teknologinya bersifat nano karena bisa mengurai tiga hal yang berbahaya dari cairan biru itu bagi tubuh, yaitu racunnya hingga lemaknya. Sehingga jamu tersebut bisa digunakan semua orang, mulai dari bayi, lansia, ibu hamil, bahkan orang yang mempunyai penyakit autoimun. Yang menarik dunia tradisional, dan yang menarik dunia tradisional kami ini tipatnya tidak tradisional biasa seperti teman-teman di Nahdiin itu ada tradisi kalau sakit panas itu dikasih air minum lalu dibacakan. Teknologinya yang selalu nano. Kenapa? Karena kami bisa mengurai dari cairan biru itu mengurai tiga hal yang berbahaya buat tubuh. Cairan biru ke piting tanpa akuda itu mengandung racun, itu kami pisahkan. Yang kedua mengandung lemak, kami pisahkan. Kenapa lemak kami pisahkan? Karena ingin kami si jamu ini robas, Pak. Robas itu bisa masuk semua lini masyarakat. Pihaknya pun siap dengan puluhan ribu relawan di pesantren untuk uji coba jamu tradisional tersebut. Pihaknya hanya berharap ada kebijakan taktis pemerintah yang langsung dilakukan.